Intro Pierce, kalau tidak salah judulnya itu Pierce, miliknya Wanoke Rock, ya tentulah. Kita bawa lagunya Wanoke Rock, kan acaranya Wanoke Rock Makassar. Dan yang kedua, kita bawain lagunya Paramore. Kita tidak mau kehilangan ciri si Sin Saidas yang selalu membawakan lagu Paramore di manapun itu. Kita bawain lagu Pressure, kalau tidak salah. Nanti ada videonya mungkin saya tampilkan. Nah disitu akhirnya kita main lagi gitu sama Abdal. Walaupun cuma untuk sesaat aja sih, beberapa hari sebelum acara dimulai juga kita sering ngumpul bareng lagi. Kita latihan-latihan bareng lagi, ya kan. Tapi disitu sudah memang Akbar juga, Abe juga fokus di realita untuk bawain lagu yang akan mereka bawakan waktu itu. Mereka bawa apa ya, Mighty Longfall sama apa satu, saya lupa. Dan dengan aransemen gitu. Disitu saya lihat, wah Abe mulai dari permainan bassnya, mulai dari main gitarnya sampai referensi-referensinya tuh udah cukup berkembang gitu semenjak sama kami. Dan dia mengakui hal itu sih. Dia mengakui, maksudnya ada lebih banyak perspektif atau insight baru semenjak gabung di Sisinsaidas. Dan juga terlepas daripada itu ya, kita kan temen lah udah kayak saudara gitu. Makan bareng, tidur bareng, nongkrong bareng apa dan sebagainya gitu kan. Jadi ya, kelop aja sih memang. Nah itu salah satu acara yang cukup memorable lagi berikutnya, gitu kan di epic comeback keduanya, Afdal. Sisinsaidas akhirnya sekali lagi kembali berkumpul saya, Dil-Dil dan Afdal. Setelah selesai acara itu, kembali seperti biasa, Sisinsaidas, saya, Dil-Dil, Abe. Tapi bedanya adalah, kalau dulu kita jarang dapat panggungan, tapi masih sering nongkrong bareng, masih sering cabut ke Pantai Losari, tempat andalan, atau kemanapun itulah. Ngejem-ngejem, bikin rekaman, bikin dokumentasi. Nah setelah acara Wano Kerok ini, agak lebih kendor lah gitu. Agak lebih jarang ngumpul, agak lebih jarang ngejem bareng gitu, karena itu tadi, di sebelum ini pun kita udah memasuki tahap akhir dari perkuliahan. Dan setelah acara ini, ya betul-betul akhir, oh udah dekat banget sama ujung-ujung gitu. Jadi waktu untuk ngumpul tuh udah kayak berkurang banget, apalagi saya juga di akhir-akhir, apa, di akhir-akhir, si Sisinsaidas itu ceritanya, wih kayak si Sisinsaidas udah berakhir aja. Di akhir-akhir itu saya juga udah sibuk kerja, jadinya apa ya, ya Dil-Dil juga, waktu itu dia ada kerjaan ya, ngisi panggungan dengan band mana gitu di... Nah kalau Dil-Dil lebih keren nih, karena dia ngisinya di hotel, sempat kayaknya satu kali, saya sama Akbar dateng ya. Itu pun cuma karena kebetulan lewat gitu, dan dia ada waktu itu. Jadi ya gitu lah, setelah selesai acara Wano Kerok ini, si Sisinsaidas udah agak jarang ngumpul, jarang jamming bareng. Jadi, kadang-kadang kalau kita udah juga, apa ya, kayak cukup jenuh gitu, cukup muak dengan daily routine atau kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, udah lah, calling lah gitu. Dil, kapan ada waktu gitu yang kau nggak sibuk, kita cabut yuk gitu, atau Akbar. Kami bertiga sulit dapat waktunya bareng-bareng, tapi kalau saya sama Dil-Dil doang, atau saya sama Akbar doang, nah itu sering-sering aja kok. Ya lebih sering sama Akbar sih gitu kan, karena kalau Akbar tuh orangnya, apa ya, selain dia karena dia mobilitasnya tinggi, dia punya kendaraan, kendaraan, dan sebetulnya dia gampang dipanggil lah, cowok panggilan, dia gampang dipanggil dimanapun saya, kalau saya pengen temen cerita atau temen diskusi apa gitu-gitu-gitu kan, tinggal calling, baik datang dong ke sini di kantor atau di kosan atau di mana gitu. Kalau Dil-Dil ya memang Dil-Dilnya yang harus didatengin, jadi ya agak sulit aja gitu. Nah momen-momen seperti ini, yang saya tampilkan beberapa foto di sini itu, itu kayak dua bulan sekali, ya sebulan sekali atau dua bulan sekali kita ngumpul gitu kan, mulai dari Abe dulu yang sempat gondrong lah saya, yang sempat gemuk lah, sampai akhirnya Abe cukur rambut lagi, dan saya juga sempat cukur rambut tapi udah mulai panjang lagi ya gitu-gitu kan. Kita juga sempat, kayaknya terakhir waktu itu di tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 2017, 2016 akhir atau 2017 awal, kita sempat jalan bareng teman-teman, waktu itu agak rame, ada videonya, dokumentasinya itu ada di Instagramnya si Sin Saedas, dan yang paling terakhir banget, si Sin Saedas jalan tuh, waktu itu, wih itu udah tengah malam banget sih, keluarnya aja jam 10, nanti vlognya saya tampilkan di konten-konten yang berikutnya ya, ini adalah jalan-jalan si Sin Saedas yang di ujung-ujung waktu, di foto ini, yang saya tampilkan ini tuh kayaknya momen terakhir kita bareng-bareng bertiga sama-sama, kenapa? karena akhirnya kita mesti fokus dengan kegiatan masing-masing, saya selain menuntaskan kuliahku juga mesti, apa, fokus dengan kerjaan, kemudian Akbar juga yang, ya Akbar kan tergabung dalam suatu apa ya, kayak komunitas kampus di bidang musik begitu, nah dia juga cukup sibuk di sana karena dia adalah salah satu orang yang punya pengaruh lah gitu, Nah, Dil-Dil juga selain, apa, sibuk ngurusin tugas akhir perkuliahan, dia juga mesti ngisi panggungan di hotel atau di cafe bersama, saya nggak tahu dia ketemu di mana temannya itu, tapi ya sudah lah gitu kan, maksudnya, masing-masing dari kita tuh pasti ada jalannya sendiri lah gitu, tapi yang penting kayak silaturahmi atau komunikasi tuh masih terjaga, Nah, sampai akhirnya saya, ya, syukurnya selesai kuliahku, kemudian tahun berikutnya disusur oleh Dil-Dil, selesai juga kuliahnya, saya memutuskan untuk mencoba membangun karir di sini, di kota Makassar ini, ya kan, setelah menikah dan akhirnya tinggal di sebuah kunian, dan Dil-Dil, setelah selesai kuliahnya, dia kembali ke kampungnya, di Majenya sana, di sebuah kabupaten, ya, Sulawesi Barat. Nah, nah, nah.